Halo selamat malam memirsa apa kabar selama 30 menit ke depan saya Fazillah Kayurnisa akan menemani Anda dengan informasi penarik lainnya. Inilah Boletin Aini semalam selengkapnya. Akibat kebut-kebutan seorang pengendara motor menabrak ojek online yang sedang membawa penumpang di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gampir, Jakarta Pusat. Dalam insiden itu tiga orang mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sebuah minibus terbakar di kawasan Rao Mangun, Kejambatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Diduga minibus terbakar akibat kursleting listrik usai diperbaiki dari bengkel oleh pemiliknya. Pemirsa sebuah mobil terpantau kamera pengguna jalan melaju di jalur sepeda motor di Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Polisi tengah mencari identitas pengemudi mobil yang viral di media sosial. Mobil pemudik yang tersangkut di atas rel kereta api di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah berhasil dievakuasi dalam waktu lima jam. Dari hasil pemeriksaan polisi, kecelakaan terjadi setelah sopir mengalami halusinasi karena dalam pengaruh narkoba. Memasuki hari ketiga jelang lebaran, Kapolri dan Menteri Perhubungan meninjau stasiun Senen Jakarta. Dimana terpantau penumpang memadati stasiun Senen untuk kembali ke kampung halaman. Volume penumpang juga kembali meningkat. Hari ini mencapai hampir 20 ribu penumpang. Diduga sopir mengantuk, tiga kendaraan terlibat kecelakaan di jalur selatan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan menyebabkan tiga orang terluka. Sementara kecelakaan beruntun pemudik sepeda motor terjadi di ruas jalur pantura Cirebon, Jawa Barat. Setelah sempat terjadi kemacetan, lalu lintas arus mudik Tol Cipali kembali lancar. Meski kondusif, res area tetap menerapkan pembatasan waktu istirahat hanya 30 menit. Sementara arus mudik pengendara yang meninggalkan Jabodetabek dari gerbang Tol Cikatama terpantau meningkat di malam hingga dini hari. Petugas memperlakukan skema one-way dan kontraflow untuk mengantisipasi kemacetan. Pemirsa arus lalu lintas di jalur selatan Simpang, Melangbong, Garut, Jawa Barat terpantau ramai lancar usai skema rekaya selalu lintas satu arah. Volume kendaraan meningkat hingga 30 persen dan diperdiksi masih akan terus terjadi hingga satu hari celang lepas. Perjalanan jauh dan memakan waktu lama saat melakukan mudik bisa membuat pengemudi kendaraan mengalami kelelahan hingga mengalami micro slip yang bisa bernampak fatal. Untuk menghindari gejala micro slip, para pengemudi bisa melakukan sejumlah hal sehingga perjalanan bisa berlangsung aman dan nyaman. Pemirsa sebelas wilayah di Indonesia Tibur akan mengalami gelap total akibat terjadinya gerhana matahari hibrida pada Kamis 20 April 2023. Fenomena yang jarang terjadi ini baru akan kembali dialami di lokasi yang sama pada tahun 2049 dan abad ke-23 mendatang. Pemirsa 4.000 pemudik dilepas eksekutif chairman MNC Group Haritan Nusudipio di JXPO Kemayoran. Program mudik sehat bareng Sasa dan INews ini menggunakan 80 bus dengan tujuan beberapa daerah di Pulau Jawa. Pemirsa juara Liga 1 musim 2022-2023 PSM Makassar akhirnya mendapat bonus atau uang pembinaan dari Ketua Umum PSSI Erik Thohir. Bonus ini diberikan Erik Thohir untuk PSM Makassar agar tidak terjadi polemik dengan PT Liga Indonesia Baru sebagai operator liga. Pemirsa tradisi ini mendadakan sukacita masyarakat Gorontalo Sulawesi Selatan akan keberkahan pengunjung Ramadan yang didalamnya terdapat malam Laila Tulukodar dan malam Idul Fitri sebagai hari kemenangan umat Islam. Pemirsa jangan kemana-mana kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org Saya Fasilah Kairunisa pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!